Jus jambu mete adalah satu-satunya bahan baku minuman veni. Veni adalah sejenis minuman yang langka. Satu-satunya negara yang memproduksinya adalah India. Keluarga ini menggunakan cara tradisional untuk membuat minuman veni, tapi jus yang dihasilkan dari injakan. Kelihatannya sangat aneh. Ini adalah cara tradisional dan sudah berlangsung 500 tahun. Sekarang sudah sangat jarang orang yang menggunakan cara ini. Pria yang mengenakan sepatu itu bernama Santos. Mereka sekeluarga membuat veni dengan cara tradisional. Kemudian menjualnya. Tiap bulan Maret-April adalah musim memproduksi minuman veni. Tiap subuh, Santos sekeluarga akan pergi ke tanah mereka dan mencari jambu mete yang sudah matang. Menggunakan tangkai yang ujungnya memiliki jarum untuk mengumpulkannya. Nenek tua ini adalah orang yang paling tua di keluarga. Dia sudah membuat veni selama 60 tahun. Setelah suaminya meninggal dia yang melanjutkan bisnis minuman veni keluarganya. Pohon jambu mete sangat unik. Ia bisa menghasilkan dua jenis buah. Satunya adalah kacang mente. Satunya lagi adalah buah jambu mete. Kacang mente berada di tengah-tengah buah. Dan yang digunakan untuk minuman veni adalah buahnya. Setelah terkumpul penuh, Sekeluarga bersama-sama mengumpulkannya dan menjualnya ke pabrik olahan. Pabrik olahan akan melakukan proses selanjutnya dan pembungkusan. Kemudian dijual. Sekarang saatnya beraksi dengan sepatu. Santos sudah membantu ibunya dari kecil. Dengan pengalaman selama 25 tahun. Untuk mengeluarkan sari-sari buah. Tapi sepatu yang menginjak buah ini. Langsung menginjak buah. Sesuatu yang cocok kah? Kelihatannya. Santos memiliki bakat untuk membuat minuman veni. Dulu mereka menggunakan sebuah tongkat kayu untuk memukul buah. Tapi kemudian mereka menemukan cara lain yaitu dengan menginjak lebih efektif. Kemudian sari-sari buah keluar. Santos perlahan-lahan mengambilnya. Untuk menghindari tidak tergelincir. Ia kira-kira memerlukan waktu selama 1 jam. Kemudian di dasarnya semua dipanaskan. Jadi, suhu panas yang hampir 100 derajat akan membuat orang kepanasan. Setelah selesai. Hadiah yang paling berarti adalah segelas jus jambu mete. Ini mungkin tidak akan bisa terbeli di toko. Santos mengumpulkan hasil injakannya menjadi satu. Kemudian mengikatnya dengan tali. Ini mau ngapain ya? Dan ditimpa dengan beberapa batu. Tujuannya adalah untuk memeras setitik jus terakhir. Dan ditahan selama 2 hari. Bila menggunakan mesin. Akan lebih mempermudah dan mempercepat proses. Tapi Santos tidak melakukan apa-apa. Dia berpikir mereka orang miskin. Tidak sanggup untuk membeli mesin dan hanya bisa menggunakan kaki. Dan mesin juga mudah berkarat. Bau karatan bisa mempengaruhi kualitas minuman. Dengan menggunakan injakan kaki barulah bisa murni. Keesokannya, buah yang sudah kering dibuang. Lalu diberikan ke petani untuk dijadikan makanan sapi. Kemudian tiap ember. Dilakukan penyaringan. Biarkan jus jambu mete berfermentasi selama 2 atau 3 hari. Kemudian dituangkan ke dalam wadah. Di saat yang sama, nenek tua membuat tali untuk menutupi wadah. Dia mengambil kain dan tanah. Tanahnya diambil dari lubang ular antole terdekat. Karena tanah jenis ini lebih halus. Dengan begitu bisa menutup wadah dengan lebih baik. Nenek tua meletakkan tanah di sekeliling. Untuk menutupi tidak ada udara yang keluar. Kemudian menyalakan api untuk memanaskan jus. Proses ini kira-kira memerlukan waktu 8 jam. Jus yang panas pun beruap. Setelah itu melalui pipa. Melewati tempat yang penuh air. Uap pun berubah menjadi cairan. Dan perlahan-lahan keluar dari pipa. Tapi ini masih belum proses terakhir pembuatan minuman veni. Masih harus membiarkan cairan kembali ke dalam wadah kemudian didistilasi. Selama 7-8 jam. Hingga sampai suhu yang cukup. Di saat yang bersamaan. Di saat alkohol mencapai 40-45%. Minuman veni pun jadi. Santos yang memiliki pengalaman ini. Bisa memeriksa dari gelembungnya. Apakah berhasil atau tidak. Di saat setelah gelembung membesar dan perlahan-lahan terpisah. Sudah oke. Santos berpikir. Minuman veni rumah mereka sangatlah murni. Sedangkan tempat lain. Mengandung bahan tambahan kimia dan zat campuran. Tiap musim. Mereka bisa membuat 175 liter minuman veni. Lalu dijual ke penduduk sekitar. Tapi situasi beberapa tahun ini berbeda. Karena penduduk desa. Sudah banyak yang pindah ke kota. Jadi orang yang minum minuman veni semakin sedikit. Dan. Ada beberapa pebisnis yang sedang menggunakan cara modern. Untuk memproduksi minuman veni. Sedangkan Santos masih menggunakan cara tradisional. Sehingga hanya bisa menghasilkan jumlah yang sedikit. Di saat yang sama. Mereka juga tidak memiliki modal untuk mengembangkan bisnis. Tahun-tahun lalu. Mereka sekeluarga tiap hari bisa menghasilkan 250 sampai 300 rupiah. Kira-kira 50 sampai 60 ribu rupiah. Dan tahun ini semakin berkurang. Bagi keluarga Santos. Mereka tidak bisa memastikan mereka bisa bertahan berapa lama. Tapi ini adalah satu-satunya usaha mereka selama belasan tahun. Mereka sangat kebingungan. Bagaimana dengan masa depan mereka.